Dengan niatan membantu mensejahterakan warga, Satgas TAMD membantu menjualkan produk tanah liat warga melalui online. Produk yang sudah divideokan untuk kemudian di-upload dan dipromosikan melalui media sosial. Kondisi pandemi diakui dampaknya terus melemahkan perekonomian warga. Hal itu juga terjadi pada pengusaha kerajinan tanah liat milik Mbah Laminten, warga Jatimulyo ini. Dagangan miliknya tampak bertumpuk di sebagian rumah akibat sulitnya pemasaran produk kerajinan miliknya. Melihat kondisi tersebut, Satgas TAMD terketuk untuk membantu memasarkannya. Seiring perkembangan zaman, TNI membantu mempromosikan produk Mbah Laminten dengan cara online. Dari berbagai jenis gerabah yang dihasilkan lalu divideokan kemudian di-upload melalui media sosial. Ditambahkannya, Serma Junaidi dalam melampirkan video di online akan disertai caption lengkap alamat produksi. Dengan harapan peminat produk tanah liat bisa mendatangi lokasi produksi. Mbah Laminten ini punya kerajinan yang sangat unik. Nah, saya sebagai Bapak TNI ingin mengetahui sebagaimana jauh untuk pemasaran, termasuk pembuatan. Ini Mbah Laminten ini masih kesulitan. Rencananya gimana, Dan? Nah, rencana ini mungkin hati saya terketuk melihat kerajinan Mbah ini. Mungkin saya mau memasukkan ke online, biar nanti akan tersebar. Jadi bisa terpopuler. Berarti nanti caranya dengan mengambil foto atau gimana? Betul, ini saya sorting, saya foto, termasuk Mbah ini. Nanti saya cari alamat, nanti saya masukkan online. Jadi nanti Mbah ini bisa menjadi lebih sejahtera lagi kehidupannya. Biasanya untuk satu gentong berapa itu? Hanya 5 ribu. Satu gentong hanya 5 ribu. Itu pun butuh 2 hari. Nah, inilah hati saya terketuk sebagai TNI. Terketuk melihat, kok kelihatannya sengsara betul. Hanya cuma cari uang 5 ribu 2 hari. Itu pun masih sulit mencari tanah di hutan. Harapannya dengan pemasaran online gimana? Nah, dengan harapan seperti saya memasukkan online, nanti kehidupan Mbah Laminten ini akan lebih sejahtera. Dari Bojonegoro, Rubadi IMTV melaporkan.